sehari itu, itu akan menjadi tampilan badan kita, jadi meskipun anda nyuri-curi ya makan cilok, cireng, apa gitu kan, di kegelapan malam gitu kan maka tampilannya akan tampak di wajah, tampilannya akan tampak di pinggang makanya kalau anda dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan nah baik, jadi kenapa saya sampaikan ini, karena memang begitulah Nabi SAW ajarkan sahabat-sahabat itu buat sekalian, mereka orangnya kecil-kecil, tidak besar-besar tapi iman mereka, kolbu mereka luar biasa, gedenya, ruhnya mereka itu jauh lebih besar daripada raganya nah ini yang sekarang yang kosong di kita, buktinya apa? baik banyak orang, kadang-kadang saya gak habis pikir, barulah disuruh cukur ketika dia sai, sapa marwai itu disuruh cukur cukur yang terbaik ketika orang sai, sapa marwai di sapa marwai itu seperti apa? digundulin kata Nabi, tapi pelitnya minta ampun, ngorbanin rambut aja susah paham? iya kan begitu, nanti rambut saya beginilah, begitulah segala macam barulah Nabi katakan apa? yang terbaik adalah cukur semua habis, kata Nabi maka judulnya apa? kalau sudah bicaranya untuk Allah, maka berikanlah yang terbaik kalau untuk Allah, maka bicara atau berikan yang terbaik jangan sungan-sungan, kencelengan lewat, jangan lagi kasih duit seribu, dua ribu tadi kan kata MC tadi, supaya apa tuh, kaya lah, gini sekalang macam ngencelengin dua ribu, mana cukup? ya, mau dapat ikan gede, gak bisa pakai kail, anda harus pakai kapal apa gitu? ya, jadi hal-hal seperti ini, Bersi Kailan, yang kita perlu fahami dan cermati karena memang kalau kita belajar tentang si roh, Bersi Kailan, maka sebenarnya udah cukup ya, umat Islam tuh gak perlu kisah-kisah yang lain si roh itu cukup ya, dan kalau kita belajar di buminya Allah ini, Bersi Kailan, maka sebenarnya Allah SWT memberikan banyak sekali tanda kepada kita semua tanda apa? tanda-tanda kebesarannya ya, termasuk kita akan bahas tentang kesehatan jadi kalau anda mulai tahu ini, Bersi Kailan, insya Allah mudah-mudahan anda akan jarang-jarang makan obat lah ya, karena apa? karena apa yang kita makan sehari itu itu akan menjadi tampilan badan kita jadi meskipun anda nyuri-curi ya makan cilok, cireng, apa gitu kan di kegelapan malam gitu kan maka tampilannya akan tampak di wajah tampilannya akan tampak di pinggang makanya kalau anda dulu wajahnya persegi sekarang rembulan itu banyak masalah ya, dulu persegi kan dulu bisa makan banyak bisa makan telur, bisa makan ikan segala macam, sekarang gak bisa something wrong with your body ada yang gak beres tuh jadi indikatornya itu apa yang dulu kita bisa makan harusnya kita bisa makan dan semua yang didisiptakan Allah untuk kita semua ya, tinggal kita mau lihat gak tanda-tanda kebesarannya Allah disitu ya, nanti kalau sakit ya, jangan lihat atau jangan tanya saya jangan kirim DM sama saya gak terbaca juga ya, tanya sama Allah ya, nanti doanya kalau sakit saya ajaran ya, ya Allah jadi gini teman-teman fahamilah saya tuh kadang-kadang merasa kita tuh kadang merasanya sering banyak orang merasa tuh kita produk pabrikan gitu lah buktinya apa? kalau sakit mengkonsumsi produk sintetik betul? batuk pilek minum obat sintetik lagi minumannya sintetik makanan sintetik lama-lama jadi X-Men oh iya sekarang saya tanya mungkin ada ketawa tapi fenomena itu sebenarnya terjadi apa yang anda makan akan menentukan nasib kesehatan anda secara umum ya di luar bicara takdir takdir emang semua pasti kena penyakit ya apa yang kita makan sehari-hari itu buat sekalian maka dia akan menjadi bagian dari gen kita jadi kalau sekarang seperti ini kan banyak yang belum nikah nih kayaknya apa yang anda makan sekarang ini akan anda wariskan kekuatannya atau kelemahannya di anak anda nanti jadi kalau anda anda pengen punya anak yang kuat gennya maka jangan nyampah mulai sekarang ya kenapa kasihan anaknya dan kasihan diri kita kenapa kasihan diri kita karena kalau seandainya kita sendiri sudah nyampah bahasa saya itu maka boro-boro bisa dapat anak banyak sekali kasus-kasus yang saya dapatkan itu subhanallah hubungannya sama hormon dan hubungannya sama kerusakan kelenjar dan itu hubungan sama apa sama apa yang dia makan tiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih